Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan kembali lagi bersama saya Muhammad Hasan dari developer Autodidak channel berkesempat kali ini saya akan memberikan tutorial lagi di tangan saya terdapat Blackberry Aurora ya Blackberry Aurora dengan tipe BBC 101 dan untuk kasusnya disini tidak ada namun saya akan praktekan ulang bagaimana cara flashing Blackberry Aurora untuk yang mengalami kasus tak-stak booting atau bootloop atau error bisa juga stak di mode password ya Oke langsung saja kita matikan handphonenya terlebih dulu sebelum kita koneksikan ke komputer kita masukkan dulu ke mode password atau ke mode bootloader kita tekan polema bawah dan power secara bersama hingga masuk ke menu bootloader atau menu password ya jika sudah masuk ke menu password kita taruh saja handphonenya untuk itu kita bisa beralih dulu ke tampilan desktop untuk file firmware pastikan ditaruh di desktop sebelum mengekstrak file firmware nya alangkah baiknya menonaktifkan antivirusnya terlebih dulu ya pastikan antivirusnya sudah ditaruh di nonaktifkan setelah file sudah di ekstrak kita buka terlebih dulu drivernya ya kita install drivernya di sini ada dua kita jalankan dulu adb setupnya kita klik kanan laluran administrator kita bisa install terlebih dulu kita bisa install terlebih dulu untuk drivernya setelah itu kita install juga blackberry usb driver kita klik kanan laluran administrator karena yang disini saya sudah menginstalnya saya pilih refire saja ya kita install kedua drivernya jika penginstalan driver telah sukses kita bisa buka device manager kita bisa buka device manager terlebih dulu untuk mengetahui apakah blackberry sudah konek atau tidak kita bisa buka dulu ya device manager oke jika sudah terbuka device managernya kita bisa beralih ke handphonenya pastikan handphone sudah masuk ke dalam menu botloader atau menu password jika belum tinggal tekan lagi volume bawah dan power secara bersama sampai masuk ke dalam mode password setelah itu kita koneksikan kabel usb ke komputer atau ke pc kalian lalu kita koneksikan ke handphonenya maka jika konek akan terbaca seperti ini jika konek di device manager akan terbaca tulisan blackberry Android device ini artinya itulah konek ya handphone sudah konek oke untuk selanjutnya kita bisa lakukan flashing link kita buka menu framernya lalu kita pilih autoloader.exe disini kita buka autoloader.exe nya kita run as administrator lalu kita masukkan password loadernya jika telah selesai kita bisa klik ok atau kita tekan enter pada keyboard lalu disini loadernya terbuka dan muncul keterangan press any key to continue kita tekan lagi sembarang tombol pada keyboard sampai handphonenya terwiping jika sudah selesai terwiping kita tekan lagi sembarang tombol pada keyboard ya kita tunggu saja sampai proses wipingnya hidup kembali disini handphone menjadi red blink karena sedang di wiping dulu jika handphonenya menyala maka proses flashing nya akan berjalan lagi secara otomatis oke handphone telah menyala dan proses flashing nya sudah berjalan untuk file disini free ya saya bagikan free 100% free file ini sudah saya modif sejak lama dan puluhan orang sudah down pakai file ini yaitu kasus boot loop atau stuck di menu password alhamdulillah bisa down dan untuk proses flashing ini bisa memakan waktu 7 sampai 10 menit tergantung dari spek komputer kalian semakin tinggi spek komputer atau PC kalian semakin cepat proses flashing nya dan sebaliknya semakin rendah spek komputer atau PC kalian yang seperti saya pakai ini maka proses flashing nya semakin lama jadi kita tunggu saja sampai benar-benar down file ini support untuk Windows 10 ataupun Windows 7 baik yang 32 bit ataupun 64 bit sudah support ya sudah saya tes semua dan saya sudah uji coba support dan pastikan sebelum mengekstrak file alangkah baiknya mematikan antivirus nya terlebih dulu agar file nya tidak korup ya lalu bagaimana dengan data yang ada di handphone ini tentu saja kita harus ikhlaskan karena semua data termasuk file dokumen foto catatan kontak apapun semua terhapus ya karena proses ini proses swiping dan proses flashing jadi semua data yang ada di handphone ini tentu saja hilang selamat menikmati oke disini proses flashing nya telah selesai dan loader otomatis ter-close maka handphone akan hidup lagi ya kita tinggal menunggu booting nya untuk booting Blackberry Aurora ini biasanya memakan waktu 2 menit ya jadi kita tunggu saja sampai handphonenya benar-benar hidup dan normal bisa dipakai kembali hai 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 selamat menikmati handphone telah menyala dan masuk ditampilan awal untuk selanjutnya kita bisa klik mulai atau next-next saja sampai masuk ke menu namun bagi kalian yang lupa atau nyangkut di akun Google FRP bisa lakukan Bypass atau ikuti video saya berikutnya ya cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh